Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama hijrah saya Azhara Naibaho Nama sebelum hijrah saya adalah Maria Franciscus Naibaho Saya berasal dari suku Batak Namun saya dilahirkan di Bandung Baik Amel Nama hijrah saya adalah Amelia Camila Putri Naibaho Dan nama saya sebelum berhijrah adalah Melkuri Naibaho Kalian ini Kalau lihat namanya Satu marga berarti kakak beradik ya Iya betul Kandung Subhanallah Ini sama-sama baru mahasislam Iya Sama-sama Sepakat ingin pindah agama Nah ini Menarik sekali Boleh gak kalian ceritakan Kepada pemirsa di rumah Bagaimana latar belakang kalian Bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT Saya minta Zahra dulu yang cerita Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya bagi saya dan adik saya Agama Islam itu sudah tidak asing lagi Walaupun kami dididik, dibesarkan, dan dilahirkan di keluarga non-muslim Karena tempat ibadah Umat muslim pun itu sangat berdekatan dengan rumah kami Sehingga ketika kami melihat orang melaksanakan ibadah sholat Mendengarkan lantunan azan Muratau Al-Quran Orang-orang pergi pengajian Itu merupakan tontonan sehari-hari bagi kami Namun saat itu mungkin Allah masih menutup hati kami Sampai suatu ketika Allah mengubah hidup saya Itu ketika saya kuliah Saya mengalami suatu masa yang sangat terpuruk Yang sebelumnya saya belum pernah merasakan hal itu Saat itu kuliah saya hancur Hubungan antara orang tua itu sudah tidak akur lagi Tidak harmonis Sehingga menimbulkan rasa seperti putus asa Mulai dari putus asa Kehampaan Kosong gitu Jadi kayak udah gak punya tujuan hidup disitu Yang menyebabkan zahra itu Seperti putus harapan itu apa? Faktor terbesarnya adalah Dari kecil saya udah melihat Keluarga saya Seperti Sudah tidak harmonis Jadi Faktor keluarga lah ya Jadi orang tua tidak harmonis Membuat Seperti hampa gitu ya Di lingkungan keluarga itu Nah terus Setelah itu? Setelah itu Mulai memuncak rasa ketidaktenangan itu Sampai berharap Akan ada suatu jawaban Akhirnya Allah menjawab Ketidaktenangan saya itu Ketika saya bangun dari tidur saya Saya membuka mata Pertama kali suara yang saya dengar adalah Azan subuh Itu Allah wakbar Allah wakbar Dan untuk pertama kalinya hati saya sangat bergetar Ketika mendengar suara azan Padahal sebelum-sebelumnya Saya ratusan kali itu selalu mendengarkan azan Tapi hati saya masih biasa saja disitu Saya langsung membeli ke toko buku itu Buku tuntunan sholat Lalu saya lihat Tata cara wudhu Dan sebagainya Saya mulai Ingin praktik itu Cuman saya kan masih belum Masih bingung Saya harus gimana ini Gak mungkin saya harus ke masjid Jadi Kalau wudhu itu Saya belajar di rumah sendiri Jadi sebelum Sahadat Sudah beli buku dulu Tuntunan sholat Jadi langsung pengen Belajar udu bagaimana Sholat bagaimana Padahal belum masuk Islam Belum Subhanallah Apa yang mendorong itu? Karena dari Suara azan itu Jadi itu seperti Yang memanggil hati saya itu untuk Pergi ke masjid Segera ke masjid kira-kira begitu Karena saya belum Belum Sah untuk masuk ke masjid Maka saya lihat dulu Di buku itu Persyaratannya itu bagaimana Sebelum Masuk masjid Setelah itu kami memutuskan Untuk bertemu salah satu Tokoh agama Islam Khususnya Di Bandung itu? Iya Khususnya kami ingin Bertanya lebih dalam lagi Tentang perbandingan Agama Islam Dengan kaya kanan kami yang sebelumnya Iya Untuk memantapkan Setelah itu Kami memutuskan Untuk benar-benar Harus pindah agama Keesokan harinya Jadi apa yang dijelaskan Ustadz kepada kalian berdua Sehingga semakin memperkuat Keinginan Pindah agama itu Tentang Poin pentingnya adalah Nabi Isa Ternyata Islam selama ini Mengimani Nabi Isa Yang di Agama kami sebelumnya Itu beda Dianggap Tuhan Dianggap Tuhan Jadi maksudnya Kok lebih logik gitu Islam itu Langsung bersyadat atau bagaimana? Keesokan harinya kita bersyadat Bersyadat di mana itu? Di Masjid Bandung Masjid Bandung Dituntun sama Ustadz Iya betul Apa? Apa ada dulu briefing atau Penjelasan Sebelum disyadat atau bagaimana? Sebelum disyadat kita ditanya dulu Apakah ini ada unsur doktrin Unsur pemaksaan Kami jelaskan Tidak ada ini berasal dari hati nurani kami sendiri Iya Setelah kami bersyadat Kami di briefing Di briefing kembali Agar kami tetap istiqomah Agar tetap berpegang teguh Pada keyakinan Islam Yang saat ini Yang kita kami jalani Supaya tidak murtad kembali Kalian berdua menghadap Dengan Ustadz tersebut Iya betul Iya Setelah di briefing Lalu dituntun Mengucapkan 2x5 syahadat Iya Baik Setelah syahadat Apa yang dilakukan? Setelah itu Setelah syahadat Di briefing Akhirnya kami pulang ke rumah Kami masih belum berani Untuk menjelaskan Memberindikan diri Mengakui kami sudah masuk Islam Kepada orang tua Kepada orang tua Jadi seakan-akan di rumah Masih belum terjadi apa-apa Nah terus? Sampai saatnya Ada hari raya besar agama Keyakinan kami yang sebelumnya Di situ saya melarikan diri Karena memang sudah tidak ingin Berada di zona itu lagi Sehingga menimbulkan suatu Kecurigaan Dari orang tua Dari orang tua saya Padahal sebelumnya itu Kalian berdua biasa ikut Hari besar tersebut Iya betul Tapi hari itu tidak mau Menghilang Menghilang Sampai Suatu ketika Kakak saya menemukan Dita saya ada mukena Dan disitu terjadi Suatu masalah yang sangat besar Antara saya dengan orang tua Disitu kita Benar-benar Marah Emosi gitu Sampai Keesokan harinya Tiba-tiba orang tua saya Mendatangkan dua laki-laki Itu saya tidak mengenal Lalu tiba-tiba datang juga Mobil Dua Parkir di depan rumah saya Itu saya juga Ini bertanya-tanya Ini maksudnya apa Saya disergap oleh saudara saya Kemudian Saya Saya dipukul Saya ditampar Diperlakukan secara tidak manusiawi Hanya karena saya pindah agama Saya tidak diberi waktu Untuk menjelaskan Kenapa saya masuk Islam Saat itu pun orang tua saya Masih berdiam Dia tidak Mereka tidak membelas saya Mereka tidak Tidak memberi space untuk Sudahlah Berikan sedikit Dia untuk berbicara Saya dijebak disitu Akhirnya saya dibawa Ketempat Rumah pemulihan orang depresi Ternyata mereka mengklaim Bahwa saya itu gila Saya depresi Ya betul Saya dijebak Saya dimasukkan ke ruangan Saya dikunci disitu Saya teriak-teriak Saya panggil orang tua saya Saya masih punya masa depan Bukan disini tempat saya Saya bilang Saya pindah agama Itu bukan pelarian saya Karena saya kemarin Sempat putus kuliah Tapi ternyata Orang tua saya Terbawa doktrin Jadi lebih percaya Saudara-saudara saya Yang mendokterin bahwa Islam itu sangat Buruk Sampai akhirnya saya Dua minggu Berada di rumah Pemulihan itu Amir sendiri Bagaimana waktu itu? Setelah saya disergap Saya gak dikasih tahu sama sekali Keadaan kakak saya Dimana Seminggu itu saya diinterogasi Tapi saya gak mau kasih tahu Karena saya takut Lalu akhirnya saya dibawa ke tempat Ibadah agama saya yang sebelumnya Saya disuruh maju ke depan Lalu saya dipaksa oleh pemuka agamanya Mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan Oleh saya tidak mau Dan saya disitu mengaku Kalau saya itu Islam Lalu rambut saya Rambut saya dijambak Dan dipaksa terus Kalau mengakui Nabi Isa itu Tuhan Akhirnya saya mengakui Karena dijambaknya itu Sakit banget Terus Dia memaksa saya untuk Meminum anggur Lalu saya dipaksa lagi Untuk mengakui Nabi Isa itu Tuhan Lalu saya tidak mau Dan akhirnya Saya dipukul berapa kali Kesan saya pertama kali Ketika masuk Islam Itu tali persaudaraan Di umat Islam itu Sangatlah kuat Dari yang kita tidak kenal Bisa menjadi Sangat seperti Saudara kandung Seperti keluarga kandung Terus apa lagi? Terus Di Islam saya benar-benar Menemukan Tujuan hidup saya Saat itu saya benar-benar Menjadi Wawasannya luas Hati saya menjadi Lebih tenang Lebih damai Dan saya Lebih berpikir Hidup ini Bagaimana kesannya dalam Islam? Kesan saya sudah masuk Islam ini Apa yang saya cari selama ini Saya sudah mendapatkan Subhanallah Berupa ketenangan Kebahagiaan Subhanallah Baik Sekarang Saya ingin Apa namanya Minta Apa pesan-pesan kalian berdua nih Kepada orang Islam Maupun kepada keluarga Pesan saya untuk Umat Islam yang pertama Bersyukurlah Kalian sudah terlahir Terlahir sebagai umat muslim Jangan pernah sia-siakan Hidayah itu Kemudian Berjuang dan berdakwahlah Bahwa Tiada yang benar selain agama Islam Allahu Akbar Kemudian rangkul Rangkul para mu'alaf Lindungi kami sebagai mu'alaf Subhanallah Terus kalau pesan kepada keluarga? Pesan kepada keluarga Yang pertama Untuk mama sama papa Saya mohon maaf Untuk selama ini Masih belum bisa memberikan Yang terbaik Mungkin waktu itu hidup saya hancur Cuman ketika saya masuk Islam Saya lebih berpikir Untuk memperbaiki hidup saya Saya menjadi lebih sayang Saya ingin keluarga saya Bersatu kembali Tidak ada saya yang minta Berupa harta atau apapun Saya hanya minta Terimalah saya sebagai orang muslim Terimalah ketenangan Yang sudah saya dapatkan Beri kesempatan saya menunjukkan Ketika saya masuk Islam Saya bisa menjadi lebih baik lagi Saya minta juga Hindarilah dogma Atau doktrin Stigma negatif Tentang Islam Karena kalian belum tahu Sebenarnya Islam itu Sangat indah dan damai Itu saja yang bisa saya Sama